nah sekarang kalau untuk menguji auto korelasi sekalian walaupun tadi sudah secara implisit saya sebutkan baik auto korelasi maupun multi kolonialitas caranya begini jadi kita analisis regresi tadi dengan model ini statistiknya Durbin Watsonnya kita klik dan kolonialitas diagnostiknya kita klik nah disini akan terlihat nilai statistik Durbin Watson nilai statistik Durbin Watson bahwa apakah errornya ini ya ini terjadi auto korelasi ya nilai 1,038 nah untuk sampel sebanyak 15 untuk sampel sebanyak 15 maka nilai 1,038 ini terletak diantara di L dan di U untuk ini saya bacakan tabel untuk sampel sebanyak 15 k nya sama dengan 2 di L nya itu 0,346 di U nya 1,54 sekian 43,42 nah berarti nilai tersebut nilai Durbin Watson tersebut berada di antara di L dan di U karena di antara di L dan D U apa kesimpulannya jadi kita tidak bisa menghasilkan kesimpulan yang pasti jadi karena dia berada di daerah keraguan berada di daerah istilahnya daerah abu-abu daerah di antara menolak bukti adanya auto korelasi positif dengan menerima tidak ada auto korelasi ya jadi gitu ini di antara jadi harus baca tabel Durbin Watson sedangkan untuk multikulinaritas ini nilai VIF VIF nya 1,626 itu lebih kecil dari 5 atau ekstremnya lebih kecil dari 10 gitu ya jauh lebih kecil dari 10 ini dan karenanya juga dalam analisis regresi ini selain tidak terjadi auto korelasi juga terindikasi tidak terjadi adanya multikulinaritas jadi cara melihatnya disini ya VIF untuk multikulinaritas dan nilai statistik Durbin Watson ini untuk statistik auto korelasi itu yang bisa saya sampaikan untuk melengkapi uji-uji klasik ya apabila kita menggunakan regresi linear berganda dan ada unsur bahwa data yang kita amati dia amati menurut waktu jadi karena dia amati menurut waktu maka kita perlu uji auto korelasi demikian yang bisa saya sampaikan sampai ketemu di lain kesempatan pada materi statistik yang lain selamat selamat jalan terima kasih